dan yang kita gunakan adalah sirih daun sirih bunda sister ini daun sirihnya daun sirih kering saya sudah keringkan bunda sister bisa menggunakan daun sirih kering ataupun daun sirih yang segar oke kemudian kita sediakan satu gelas bersih satu gelas bersih masukkan daun sirihnya masukkan sini untuk ini kita gunakan tiga lembar saja tiga lembar ataupun tiga lainnya dua tiga oke tiga lembar atau tiga helai daun sirih sekali lagi daun sirihnya bisa menggunakan daun sirih segar ataupun daun sirih yang kering kemudian kita seduh dengan air panas air yang sudah dimasak air panas tersebut aja seperti ini oke setelah diseduh kita tutup rapat nah seperti ini kita diamkan hingga bahan ini menjadi hangat oke jadi kita biarkan aja terendam sampai menjadi hangat oke oke bunda sister ini bahannya sudah hangat sudah menjadi hangat bunda sister bisa buka kemudian tambahkan tambahkan dengan madu tambahkan dengan 1 sendok makan madu ataupun 2 sendok teh madu ini saya tambahkan 2 sendok teh madu tetapi jika bunda sister di rumah tidak ada madu tak perlu tambahkan madu nggak apa-apa gunakan daun ini ini aja tak perlu gunakan madu oke diaduk aduk 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 oke bunda sister setelah diaduk rata bunda sister bisa langsung meminum minuman ini jadi setelah ini bunda sister bisa meminum minuman ini minumlah masih lagi hangat karena rasanya akan lebih sedap minuman ini dapat diminum di pagi hari ataupun di malam hari sebelum tidur jika bunda sister meminumnya dan tidak habis tidak habis karena ini satu gelas besar bisa diminum di waktu malamnya oke jadi segelas ini bisa diminum 2 kali itu saja untuk tips hari ini semoga tips ini bermanfaat untuk semuanya sampai jumpa lagi di lain video bye bye